untuk yang pertama kita masukkan dulu ini rotinya teman-teman ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Arija Cina Otobos terima kasih teman-teman semua seperti ini tanaman CMK Karisma usia 23 hari setelah tanam ya teman-teman Alhamdulillah bunganya ada yang 2 juga teman-teman ya untuk usia 23 hari setelah tanam dan tanaman CMK ini admin Tumpang Sari dengan tanaman Timun Suri teman-teman ya dan Alhamdulillah tanaman Timun Surinya juga sudah berbuah nah seperti ini teman-teman ya sudah ada buahnya untuk tanaman Timun Surinya dan ternyata Timun Suri di pakai lanjaran ini juga bisa teman-teman ya bisa tinggi seperti ini oke teman-teman admin akan share ke teman-teman semua untuk pupuknya untuk pupuknya bagaimana caranya agar tanaman cabe ini subur berbuah lebat untuk pupuk kali ini kita sudah memasuki pupuk pembuahan ini sudah memasuki fase generatif teman-teman ya apa saja pupuknya untuk pupuknya admin sudah siapkan disana ada formulasi khusus untuk tanaman cabe menjelang generatif teman-teman ya gak usah berlama-lama ayo kita langsung saja ke pupuknya ya teman-teman ini adalah pupuknya yang akan kita gunakan pada sore hari ini yang pertama ini POC khusus untuk cabe teman-teman ya ini NPKnya petani hemat ini sudah lengkap unsur N, P, dan Knya karena ini ada akar cabe ada batang cabe juga ada buah cabe pada POC ini dan juga ada sarang rayap sebagai sumber pospat untuk pelebat bunga dan buah dan juga ada ini teman-teman ya kita pakai roti ini pengganti gula merah karena disini juga sudah lengkap disini ada tepung ada gula juga ada kacang hijau teman-teman ya ini bagus untuk membuat pupuk juga bagus untuk kita gunakan sebagai tambahan pupuk kita pada fase generatif selanjutnya kita juga akan gunakan ini micin teman-teman ya dan ini MKP dan juga pupuk boron supaya buahnya lebat teman-teman ya dan supaya pohon tanaman kita tinggi rimbun teman-teman ya oke teman-teman untuk selanjutnya kita tinggal lakukan pemupukan airnya sudah admin siapkan 10 liter sekedar sekedar berbagi teman-teman untuk pupuk cabai untuk pelebat buahnya seperti ini ini ada sarang rayap juga ada sarang semut disini ini bagus sekali untuk kita aplikasikan pada tanaman cabai di fase generatif teman-teman ya nah kalau sudah dipermentasi seperti ini teman-teman ya mudah remuk ya ya mudah halus ya mudah hancur untuk sarang semutnya untuk yang pertama kita masukkan dulu ini rotinya teman-teman ya kita remas dulu rotinya selanjutnya kita campurkan ke air 10 liter teman-teman ya teman-teman ya selanjutnya kita masukkan MKP MKP ini bisa dispray bisa juga dikocor teman-teman ya yang lebih hemat dispray dikocor juga boleh kita akan gunakan ini 3 sendok per 10 liter air teman-teman ya 1 2 3 selanjutnya kita juga tambahkan ini boron 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 ini bagus untuk pelebat buah teman-teman ya kita gunakan 1 sendok saja teman-teman untuk 10 liter air selanjutnya kita gunakan micin 1 sendok nah mungkin teman-teman bertanya kenapa tidak pakai NPK mutiara nah admin seperti ini saja teman-teman ya N nya disini dan disini P nya disini K nya disini jadi tetap kita kasih NPK ya NPK tetap kita kasih sebetulnya walaupun kita tidak pakai pupuk NPK micin nya kita kasih 1 sendok teman-teman ya kita masukkan kemudian kita aduk teman-teman ya dan ini yang kita campurkan dengan air ini semuanya adalah pupuk nitrat teman-teman ya cepat diserap tanaman nah ini POC khusus untuk cabai ini kita kasih 1 gelas atau 200 ml per 10 liter air teman-teman ya kita masukkan ke sini kemudian kita aduk kembali ya teman-teman untuk dosisnya kita gunakan 1 gelas per pohon teman-teman ya 200 ml per pohonnya atau kalau memang ada yang isi 2 kita tetap gunakan 1 gelas aja per lubang tanam walaupun tanamannya ada 2 pada 1 lubang tanam teman-teman ya jangan lupa teman-teman ya nanti 3 hari ke depan teman-teman kocor lagi dengan pupuk kalsium ya kalau pengen cepat diserap tanaman gunakan pupuk kalsium yang seperti ini ini kalsium yang cepat diserap tanaman oke teman-teman admin akan lanjutkan dulu semuanya ya akan kita kocor 1 gelas per lubang tanam terima kasih sudah menyaksikan semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau gimana lo ngelambak kembali manjir hehehe ada kuasa banget aduh karena ada kuasa eh danis hijau oke lah walu ya ngelambak ya kalau tengis serangan ini walu monteng ini banteng banteng semua lah ya iyalah semua banteng semua pak apa sih ya kemaman itu si Bidi topa sama si Rehana kerjain dia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati